Ketika Ustadz Tony menanyakan, Yesus itu Islam, kenapa berani bilang Islam? Karena dia tidak pernah menebus dosa manusia, tidak pernah. Dan di dalam bebel tidak pernah ada, ya tulisan begitu tidak pernah ada. Tidak ada. Tidak ada. Di dalam bebel, tidak pernah ada. Ya saudara itu, saya lihat video dari mu'alaf Agustinus Kainama yang mengklaim bahwa dia sebelum jadi mu'alaf, dia adalah pendeta Kristen, lalu pendeta yang tamat sekolah teologi, lalu belajar di mana-mana. Pokoknya ya biasalah kalau mu'alaf cerita tentang masa lalu, itu kan biasanya tinggi-tinggi semua. Soal benar atau tidaknya, saya tidak urusan di situ. Tapi dalam video dia yang sudah saya cuplikan itu, dia memang mengatakan bahwa beberapa hal tidak pernah ada di dalam bebel. Nah, tadi yang sudah kita dengar itu kan dia mengatakan bahwa di dalam alkitab atau dalam bebel itu tidak pernah ada dikatakan Yesus menebus dosa manusia, menebus manusia berdosa itu ya. Nah, kalau dia mengatakan tidak pernah ada dalam bebel, apa yang dia maksudkan dengan bebel? Biasanya kalau yang dimaksudkan dengan bebel itu kan seluruh alkitab. Nah, saya heran kalau memang dia mantan pendeta yang belajar dengan baik, bagaimana dia bisa mengatakan bahwa tidak ada sama sekali di dalam bebel, di dalam alkitab Kristen yang mengajarkan bahwa Yesus itu memang menebus dosa manusia atau menebus manusia berdosa. Saya kira terlalu banyak ayat yang menyatakan itu ya. Saya berikan contoh saja, perintah satu ayat yang ke-30. Tapi oleh dia, kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Dia membenarkan dan mengunduskan dan menebus kita. Nah, dia, ya, ini adalah Allah Bapak. Tapi oleh dia, oleh Allah Bapak, kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah Bapak telah menjadi hikmat bagi kita. Ia, ia di sini menunjuk pada Kristus Yesus ini. Di mana Kristus Yesus ini membenarkan, mengunduskan dan menebus kita. Jadi jelas aja loh. Ya, selain itu ada juga di Galatia pasal yang ke-3, ayat yang ke-13. Kristus Yesus telah menebus kita dari kutub hukum Taurat. Jelas, eksplisit. Telah menebus kita. Lalu Galatia 4, ayat yang ke-5. Ia diutus, ia menunjuk pada siapa? Ya, ayat sebelumnya. Tapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Pen Yesus. Yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia, ya, ia ini bicara tentang anaknya Yesus. Ia diutus untuk menebus mereka. Jadi jelas bahwa menebus itu ada. Lalu surat Ibrani, ya, pasal yang ke-9, ayat yang ke-15. Karena itu, ia adalah pengantara dari satu perjanjian baru. Ia di sini, kalau kita lihat ayat sebelumnya, betapa lebihnya darah Kristus. Jadi ini bicara Kristus. Maka ia, itu menunjuk pada Kristus. Ia adalah pengantara dari satu perjanjian baru. Supaya mereka yang terpanggil, telah menerima, dapat menerima bagian yang kekal yang diganjikan. Sebab dia telah mati. Dia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran. Menebus dosa kita. Jadi jelas bahwa ini ada. Jadi kalau si mantan pendeta ini mengatakan bahwa tidak ada di dalam Bible. Saya heran ya, maksudnya. Kalau betul pendeta ini, masa nggak tahu ayah? Tapi ya, dia kan tadi bilang di Bible ya. Tapi kan otaknya mereka model seperti ini, ini kan antipaulus. Lalu pasti akan bilang, oh itu ayat-ayat Paulus. Yesus sendiri tidak pernah mengatakan begitu. Itu kan otak-otak begitu kan sudah biasalah. Nah, tapi kalau dikatakan bahwa apakah Yesus tidak pernah bicara tentang penebusan? Nah, mari kita lihat ayatnya. Matius pasal yang ke-20, ayat yang ke-28. Sama seperti anak manusia, anak manusia ini kan gelarnya Yesus. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus datang itu untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, kalau begitu kita bisa lihat bahwa itu bukan kata-kata Paulus loh. Itu dalam kata-kata Yesus. Jadi bagaimana? Apakah benar di dalam Bible? Tidak ada. Bapaknya meyakinkan sekali. Nah, makanya saya heran kadang-kadang, malah-malah ini kalian diri orang hebat dalam Kristianan, tapi terus terang saja minta maaf ya, tapi bodoh-bodoh lah ya. Mereka terlalu bodoh dalam iman Kristen. Tapi ya, anehnya, di sana dianggap sebagai ahli. Itu lucu sekali. Lucunya itu di sini. Jadi, ya begitulah. Karena itulah jangan terlalu terpengaruh untuk orang-orang Kristen. Memang begitu sudah, bodoh-bodoh begitulah. Kita juga tidak perlu terpengaruh dengan itu, tapi ya kita tahu juga bahwa ada banyak orang Kristen yang terlalu lemah imannya, sehingga perlu dikasih pencerahan model seperti ini. Ya, juga untuk saudara-saudara yang Islam ini ya, berhentilah mendengar ocehan-ocehan dan kebohongan-kebohongan dari para mu'alaf ini yang merasa diri hebat. Lalu saudara juga ikut bangga, karena bodoh. Jadi, kalau memang mau belajar Islam, belajarlah dari memang guru-guru Islam yang memang bagus lah, memang hebat mengajar Islam daripada para mu'alaf yang hanya bisa jual agama lamanya, itu pun dengan disertai dengan kebohongan, pembodohan, dan lain sebagainya. Ya, model-model begini, kayak nama ini seperti ini.